Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning children How are you today? Usada Fatma, hope you are fine Happy and healthy Semoga semangat juga ya Menikuti pembelajaran meskipun jarak jauh Nah anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang bilangan Sudah pula belajar tentang huruf Kali ini usada akan mengajar anak-anak untuk belajar mengenali huruf apa saja yang penyusun nama kita Dan juga mempelajari bagaimana cara membilang benda Nah sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini Kita wajib melakukan aktivitas seperti yang Siti dan teman-teman lakukan anak-anak Apa ya yang mereka lakukan ini? Ada yang tahu? Betul sekali Siti dan teman-teman sedang berdoa anak-anak Maka sebelum belajar dimulai kita berdoa dulu yuk Berdoa dimulai Selesai Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat Nah seperti yang sudah usada bilang Kita akan belajar tentang cara membilang benda dan menentukan huruf penyusun nama kita Kita ikuti yuk Perjalanan Dayu dan teman-teman ketika berada di sekolah Dayu memiliki teman Ada yang laki-laki dan juga perempuan anak-anak Teman laki-laki Dayu ada berapa ini? Betul sekali ada tiga Ada Edo, Udin dan juga Benny Betul sekali Sedangkan teman perempuan Dayu ada satu Yaitu Lani Mereka berada di sekolah dan belajar bersama Kalau anak-anak belajarnya dari rumah dulu ya Nah anak-anak kita bisa loh Menghitung benda-benda yang ada di sekitar kita Seperti yang bisa anak-anak lakukan di rumah misalnya Anak-anak bisa menghitung Berapa jumlah pensil yang anak-anak miliki Berapa jumlah tas yang anak-anak miliki Berapa jumlah rautan yang bisa anak-anak miliki di rumah Kita hitung sama-sama ya Kali ini Ustazah punya tas, rautan Dan juga pensil yang bisa kita hitung bersama-sama Kita akan membilang berapa banyak tas, pensil dan juga rautan milik Ustazah Kita hitung dulu ya bersama-sama Nah yang pertama kita akan menghitung tas yang Ustazah miliki Kita hitung bersama-sama Satu, dua, tiga, empat Ada empat tas anak-anak Berarti yang harus kita pilih mana ya yang bilangan empat Betul sekali, jadi ini adalah bilangan empat anak-anak seperti yang sudah kita pelajari kemarin Nah selain tas Ustazah juga memiliki pensil Kita hitung bersama-sama ya Nanti kita tentukan berapa bilangan yang cocok dengan jumlah tas Ups, jumlah pensil anak-anak Nah kita lihat ya berapa pensil yang Ustazah miliki Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam Oh pensil Ustazah ada enam Mana ya bilangan enam Betul sekali, itu adalah bilangan enam anak-anak Nah selanjutnya Ustazah akan mengajak anak-anak untuk membilang rautan yang Ustazah miliki Ustazah ingin mendengar suara anak-anak yang menyebutkan ya Menghitung dari satu sampai habis jumlah rautan Ustazah Nah kita hitung bersama-sama ya Kita mulai Betul sekali, jumlah rautan yang Ustazah miliki ada tujuh Maka yang harus kita pilih bilangan yang mana ya Nah bilangan tujuh ya anak-anak Alhamdulillah anak-anak hebat kelas satu sudah bisa membilang benda Coba lakukan bersama ayah bunda di rumah ya Coba membilang benda-benda yang ada di rumah Nah selanjutnya selain membilang benda seperti yang Ustazah disampaikan Kita juga akan mengenali huruf penyusun nama kita Kemarin kita sudah berkenalan ya anak-anak Dan juga mengenali huruf Sekarang kita belajar mengenali huruf apa saja ya yang menyusun nama kita Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengetahui dulu Nama dayu tersusun dari huruf apa saja Nah anak-anak nama dayu tersusun dari huruf D A J D Dan U Betul sekali kita coba sekali lagi ya Nama dayu tersusun dari huruf L L A A N I Lalu kita bisa membacanya Lani Seperti itu ya anak-anak Aktifitas ini bisa anak-anak lakukan di rumah bersama ayah bunda Nah anak-anak bisa mencoba untuk mengetahui Huruf apa saja ya Ustazah yang menyusun nama saya Nah bisa anak-anak coba dengan nama anak-anak masing-masing di rumah Kemudian tunjukkan kepada Ustazah Ini Ustazah saya sudah berhasil mengetahui huruf-huruf apa saja yang menjadi penyusun nama saya Good job Ustazah tunggu ya Nah anak-anak itu tadi pembelajaran yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini Jangan lupa senantiasa menjaga kesehatan ya Pesan Ustazah Don't forget to pray on time Don't forget to recite the holy Quran Membaca Al-Quran ya Atau murah ja'ah Kemudian don't forget to obey your parents Membantu orang tua di rumah Don't forget to study hard and be careful Doa terbaik untuk anak-anak hebat Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdallah dan doa kafaratul majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu Allah ilaha illa anta astaghfiru kawa atubu ilahi Sampai jumpa anak-anak hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh